Intro Tadi itu mau bedah buku tadi kan? Nah Maulid Nabi Bid'ah Yusra' Mi'rat Bid'ah Nuzul Quran Bid'ah Yasin Bersama Bid'ah Membaca Doa Bersama Bid'ah Tahlil Bid'ah Maulid Nabi Bid'ah Haul Bid'ah Jadi banyak orang sekarang bingung Akhirnya dia datang juga acara tahlil Pak nanti datang tahlil ya Dalam artinya ini Bid'ah Begitu sampai di tempat itu Ragu dia Bid'ah apa tak Bid'ah? Bid'ah apa tak Bid'ah? Maka saya tinggal membuatkan Dalil-dalilnya Yang sudah ada dalam kitab Saya ambil, saya copy Bisa dibuka di halaman 37 Halaman 37 Sebelah bawah Ada tulisan Arab Sudah nampak? 37 Kadang kalau jam-jam lapar begini Ini 73 nampak Imam Syafi'i berkata Al-Bid'atu Bid'atani Bid'ah itu terbagi dua Ma'mud'atun Ada yang Bid'ah terpuji Wa ma'zmun matun Ada Bid'ah yang tercelah Fama wafaqas sunnata Fahuwa ma'mudun Kalau dia tidak bertentangan dengan sunnah Maka dia namanya Bid'ah terpuji Atau istilah lainnya Bid'ah hasanah Wa ma'khalafaha Fahuwa ma'zmum Kalau bertentangan dengan sunnah Maka dia Bid'ah do'lalah Atau Bid'ah tercelah Kita ini dalam pikih Mazhabnya Mazhab imam Itulah yang diikut itu Bahwa ma'ulid nabi islami Ratnuzul quran Alal bihalal Malam nismu syahban Baca yasin bersama Tahlil Semua itu perbuatan baik Masih bernaung di bawah sunnah Kalaupun Bid'ah Maka dia adalah Bid'ah Mahmudah Atau Bid'ah hasanah Tapi menurut imam Jelas Jadi adik-adik lain Tak usah susah-susah Tinggal kasihnya Jangan ada yang membina-bina kan Nah tunjuk nih Nah kau baca nih Baca-baca Kalau tak bisa kau membaca ini Masuk kau ke jurusan Bahasa Arab Universitas Sumatera Utara Jadi memang iklan ini Harus ada Yang lain nanti Kalian masukkan kertas Nanti aku iklankan Nanti kami buatkan endorse Kami masukkan ke Instagram Abdul Sohman Yang 7 juta itu Maksudnya yang belum follow Follow lah Itu maksudnya Dah Tidak saya bacakan semua ini Saya bacakan yang penting-pentingnya aja Halaman 39 Ini kan hadisnya jelas Semua yang dibuat-buat itu adalah Bid'ah Bid'ah itu adalah Dolalah Dolalah itu sesat Masuk neraka Itu hadisnya Am Hadisnya umum Hadis yang umum itu Dikhususkan oleh hadis yang khas Kata siapa? Kata Imam Nawawi Tengok di halaman 39 Semua bid'ah Tapi ada pengkhususnya Apa hadis pengkhususnya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan Siapa yang melaksanakan tradisi yang baik Maka dia dapat pahalanya Baca Quran bersama baik Tahlil baik Maulid Nabi baik Isra' Mi'rat baik Maka hadis yang umum tadi dikhususkan Itu kata siapa? Kata Imam Nawawi Imam Nawawi itu siapa? Imam besar dalam mazhab syafi'i Orang kalau belajar hadis dari mulai kitab kecil arba'in Imam Nawawi Riyadus Salihid Imam Nawawi Al-Azkar Imam Nawawi Al-Majmu' Syarah Muazzab Dalam fikih Imam Nawawi Raudatul Talibin wa'amdatul muftin Imam Nawawi Imam Nawawi itu Saking seriusnya belajar Sampai tak menikah Sampai meninggal Tapi jangan kalian ikut Zaman Imam Nawawi Tak apa-apa tak nikah Karena waktu itu perempuan yang nampak Cuman biji matanya aja Zaman sekarang kalian tak nikah Perempuan sekarang biji matanya tertutup Yang lain terbuka Jangan ini kalian jadikan dalil Yang jomblo-jomblo ini Tawa pula orang Golak pula orang Nanti kalau habis waktu Kasih tahu Ustaz Tengok di halaman 75 Tengok halaman 75 Imam Syafi'i menyebut Yang dalam kotak-kotak sebelah bawah itu Imam Syafi'i menyebutnya Bid'ah Huda Imam Izzuddin bin Abdul Salam Menyebutnya Bid'ah Wajib Ada pula Bid'ah itu yang wajib Imam Nawawi menyebutnya Bid'ah Hasanah Imam Al-Hafiz Ibnu Ajar Al-Asqalani Menyebutnya Bid'ah Hasanah Doktor Abdulillah bin Hussein Al-Arfaj Menyebutnya Sunnah Hasanah Imam Syafi'i itu Hapal Quran Hapal Hadis Imam Nawawi itu Hapal Suhi Muslim Imam Ibnu Ajar Al-Asqalani itu Hapalannya Salah sami'ati alpi hadis 300 ribu hadis Karena gelarnya Al-Hafiz Kalau ada ulama gelarnya Al-Hafiz Itu berarti dia hapal 300 ribu hadis 300 ribu hadis Hapalannya Dia mengatakan Ada bin Ahasana Tiba-tiba ada datang Ustadz di Medan Hapalannya hadisnya Cuma tiga Itu pun kalau Laptopnya hidup Itu pun hadis Yang dia hapal Cuma Kullu bid'atin dolala Wah kullu dolala Tin finar Itu pun kalau hidup laptop Pas pemadaman bergilir Mati lampu Hilang hadis tuh Sekarang ku tanya Adik-adik ini kan Orangnya rasional Saya tidak memaksa kalian Untuk ikut saya Saya cuma nanya Kalian mau ikut Imam Nawawi Imam Syafi'i Imam Ibn Ajar Atau Imam yang hadis Hilang mati lampu tadi Terserah kalian lah Kalau mau ikut dia Ikut lah Tenggelam kan Di sungai Delhi sama dia Ini sekarang ada orang Pakai kaedah lima aja Kalau tidak dibuat Nabi bin'ah Kalau tidak dibuat Nabi bin'ah Orang dulu belajar Dipurba tujuh tahun Habis itu pergi ke Makkah Mengaji lima belas tahun Balik Itu pun belum bisa berfatwa Jadi anda Sekali aja ngaji Itu pun online Balik dari situ semua Dipin'ahkan ya Ayahnya bin'ah Maknya bin'ah Kaedahnya cuma Pake liman Kalau tidak dibuat Nabi Bina Maka saya kumpulkan Perbuatan-perbuatan Yang tak dibuat Nabi Tapi dilakukan oleh Sahabat Nabi Tabi'in Imam-imam Tengok di halaman Tujuh puluh tujuh Halaman tujuh puluh tujuh Yang bagian tengah Seribu tasbih Sebelum tidur Abu Hurairah Sebelum tidur Betasbih dia seribu Subhanallah 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 Seribu Tunjukkan saya Hadisnya Ada Nabi Betasbih Seribu Sebelum tidur Kalau ada dapat kalian Potong telingaku Ini sebelah Nanti kalau ditanya orang Somat yang mana Itu somat yang tak Bertelinga itu Tak ada Satupun Hadis Mengatakan Nabi Pernah betasbih Seribu Kadis Sebelum tidur Jadi kalau begitu Pakai kaedah tadi Kalau tidak Dibuat Nabi Bina Berarti Abu Hurairah Buat Bina Masuk neraka Abu Hurairah Berani Kalau masukkan Abu Hurairah Masuk neraka Abu Hurairah Kalau tak ada Abu Hurairah Hilang 5 ribu Hadis 5 ribu Hadis Hilang Abu Hurairah Berani dia Membuat Seribu Tasbih Sebelum tidur Malam Tengok lagi Di halaman Kenapa Ustadz ini Kuat kali Suaranya Kalau aku Selur Kalian tertidur Abu Hurairah Itu seribu Kali Dia Tidur Kalian Tidur Kalian Itu maka Kuat suara Ini kuat suara Ini ada kemungkinan Pertama karena semangat Yang kedua Karena lapar Itu maka Belanda itu Lari pontang Panting dulu Karena 17 Agustus 1945 itu Jatuh pada bulan Ramadan Orang kuasa Ramadan Itu yang bisa Berteriak Mengusir Belanda Serbu Lari Belanda Coba kalau orang kenyang Mana bisa Serbu Kata Belanda Iya lah Kata Belanda Kalian pikir Negeri ini merdeka Karena orang kenyang Negeri ini merdeka Karena teriakan Allahu Akbar Allahu Akbar Andai ada seribu Mujahid Akulah satu Di antaranya Andai ada seratus Mujahid Akulah satu Di antaranya Andai ada Mujahid Mujahid Akulah satu Di antaranya Andai ada Mujahid Akulah Yang menggenggamnya Allahu Akbar Cuma khusus untuk mahasiswi Ujungnya itu agak dirobat Andai ada Seorang Mujahid Seorang Mujahid Akulah Calon istrinya Baik Alah Dulu Saya akan bolak-balik Ke Sumatera Utara ini Jadwal saya Ke Sumatera Utara ini Setahun dua kali Enam bulan sekali Bolak-balik Kemari Ke Sumatera Utara ini Waktu masih lajang Belum bebinni Sekalipun Tak ada dibawa Pak Gubernur ini Ada anak-anak gadis Macam ini Itulah Itulah yang kusedihkan juga Tolong untuk itu Di edit ya Jangan Nanti Bisa aku ke Sumatera Utara ini lagi Nah Coba tengok Di halaman Halaman 82 Halaman 82 Imam Zainal Abidin Solat Seribu Rokaat Sehari Semalam Coba Kalian cari Hadis Yang mengatakan Nabi Solat Seribu Rokaat Sehari Semalam Kalau dapat Kalian Potong Sebelah Lagi Dimana Ustaz Hilang Telinganya Di Medan Zainal Abidin Ini siapa Nabi punya anak Namanya Fatimah Sayyidin Al-Fatimah Punya anak Laki-laki Namanya Sayyidin Al-Husain Ali Zainal Abidin Zainal Abidin Zainal Abidin itu cicit Nabi Anak cucunya Zainal Abidin Bin Husain Bin Fatimah Binti Sayyidina Mawlana Muhammad Salat Salat Seribu Rokaat Berani Kau Masukkan Dia Dalam Neraka Kalau Tidak Dilakukan Nabi Masuk Neraka Ini Dia Seribu Rokaat Dia Nggak Apa-apa Yang Masuk Neraka Cuma Somat Sama Aku Berani Kau Itu Pun Di Channel Kau Tengok lagi Halaman 89 Ini Berbuka Lama Lagi Jangan Semangat Semangat Kali Habis Baterai Awak Tak Ada Power Bang Seluruh Aja Itu Salahnya Pula Di Semata Utara Kita Semata Utara Bawa Gas Sembangan Aja Beda Kalau Saya Ceramah Di Jawa Barat Perjuara Itu Kumaha Itu Dawa Bukan Semata Utara Ini Bawaannya Mau Mungkin Karena Cabainya Itu Pedas Tengok Di Alaman 89 Ada Namanya Ibnu Taymiyah Fahidha Faraghamina Sholah Ibnu Taymiyah Kalau Dia Selesai Dari Sholat Apa Yang Dia Lakukan Habis Itu Dia Baca Terus 33 Terus Tengok Lanjutnya Di halaman 90 Lalu Kemudian Dia Membaca Zikir Lalu Kemudian Halaman 91 Yang tulisan Arab Nomor 2 Dari atas Bagaimana Kata Kata Dia Dia Berzikir Membaca Fatihah Matanya Ke langit Sampai Terbit Matahari Dari Dari Solat Subuh Ibnu Taymiyah Membaca Fatihah Terus Sambil Matanya Ke langit Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki Orang Di sebelahnya Mendengar Sampai Terbit Matahari Sekarang Saya tanya Pernahkah Nabi Baca Fatihah Tak berhenti Dari mulai Habis Solat Subuh Sampai Terbit Matahari Carikan Ada Dalil Hadisnya Nabi Telinga Sudah Hilang Dua Maulah Bulat Aja Kepala Ini Balik Berani Kalian Masukkan Ibnu Taymiyah Dalam Neraka Mana Berani Dia Masukkan Ibnu Taymiyah Ibnu Taymiyah Itu kan Imam Dia Sedangkan Imam Dia Begitu Kalau Dibuat Kalau Tidak Dibuat Nabi Bidnah Bidnah Imam Kau Ini Faham Itu Enaknya Kita Ngomong Sama Adik Adik Mas Masiswanya Cepat Orang Paham Kadang Saya Ceramah Di Depan Oma Ulamanya Paham Abis Adik-adik Masiswanya Biar Pasar Korbeh Dulu Ustadz Baik Selahan Allah Tepuk tangan Dulu Uwan Ustadz Alhamdul Salamat Prolog Yang Luar Biasa Dan Ini Yang Menjadi Kultur Kita Bersama Bagaimana Beramal Ilmiah Dan Berimu Amalia Jadi Kalau Beramal Itu Harus Berbasiskan Ilmu Dan Kalau Orang Berilmu Ya Harusnya Amalnya Ba Amalnya Harus Baik Jadi Kecerdasan Yang Kita Lakukan Dalam Moment Dan Event Ini Jangan Sampai Perdebatan Tentang Bika Itu Malah Jadi Tidak Beramal Kenapa Tidak Tarauian Nanti 11 Bika 23 Bika Jadi Udah Nggak usah Taraui Aja Kena Takut Bika Kena Takut Bika Baik Kita Minta Kepada Mahasiswa Ya Mewakili Jadi Perwakilan Satu Universitas Sementara Satu Mahasiswa Nanti Ada Spesial Hadiah Pertama Nanti Bukunya Letak Di Depan Dapat Tanda Tangan Langsung Dari Ustadz Abul So Dan Hadiah Kedua Insya Allah Dapat Buku Dari Ayah Kita Ya Buku Edi Rahmayadi Sumut Permarkabat Dan Pesan Inspirasi Baik Kita Mulai Saison Pertama Yang Mau Bertanya Oh Banyak Yang Mau Bertanya Alhamdulillah Tepuk Bukan Acara Mama Dedi Yang Mau Pertanya Saya Ustadz Baik Silahkan Dipilih Satu Ya Mikrofon Ya Depan Ya Silahkan Maju Kedepan Boleh Biar Kelihatan Ya Ini Mahasiswa Tepuk Tangan Dulu Buat Sahabat Kita Ya Dini Sahabat Mujahid Tadi Kata Ustadz So Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Masya Allah Perkenalkan Saya Sarmila Astina Batubara Dipanggil Sarmila Dari Uwins Sumatera Utara Mana suaranya Uwinsu Ustadz Yang terhormat Ustadz Abdul Somad Saya Sarmila Izin bertanya Bahwasannya Kan tadi Ustadz Mengungkalkan Bahwasannya Ada beberapa Bid'ah Macam-macam Bid'ah Itu bagaimana Cara Kita membedakan Mana Bid'ah Yang baik Atau mana Bid'ah Yang sesak Itu Ustadz Terima kasih Baik Terima kasih Sarmila Batu Barah Ya Sama dengan Ustadz Batu Barah Semoga jadi Profesor Insya Insya Allah Baik Next question Siapa Menanya berikutnya Kampus yang lain Sama Ustadz Takut bertimpa Anda jawab dulu Ustadz Silahkan Takut saya Bertimpa Timpa Lupa Jadi langsung Saya jawab Buka Halaman 100 Jangan Nanti Balik Dari sini Macem-macem Dia dibuatnya Sholat Lima Rakaat Pas ditanya Kenapa kau Buat Zuhur ini Lima Rakaat Ini kan Tak dibuat Nabi Bid'ah Asana Jadi Cimana Kriterianya Jadi memang Mahasiswa itu Tajam Pertanyaan Inilah Semangatnya Kita Kalau ke Sumatera Utara Ini jumpa Dengan mahasiswa Kadang Kalau jumpa Di pengajian Tempat lain Isinya Atuk-atuk Judulnya pun Malam pertama Di alam Barzah Api Di Sumatera Utara Apa Kriterianya Kritis mereka Tajam Untunglah Oh Masya Allah Kenapa Tak muncul Yang di halaman Ini Lihat Di halaman 100 Pertama Standar Penetapan Bid'ah Kapan Dia Dolalah Kapan Dia Dolalah Kalau Hasanah Empat Sesuai Dengan Kur'an Sesuai Dengan Sunnah Sesuai Dengan Ijma Sesuai Dengan Qiyas Selama Masih Sesuai Maka Dia Bid'ah Hasanah Kapan Dia Dolalah Pertama Selamat 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 Terima kasih.